Assalamualaikum, balik lagi bersama gue Abidi Kupas Film Barangkali sama seperti kalian, pertimbangan gue nonton yang tak tergantikan bukan semata-mata didorong oleh materi promosinya yang segar yang menawarkan pendekatan teknis dan visual renyah ala NKCTHI namun sejak Dua Garis Biru, gue sudah tidak sabar menyaksikan kiprah acting selanjutnya dari mantan Ratu Opera Sabu Negeri ini, The One and Only Lulu Tobing mengetengahkan kiprah seorang single parent pasca gonjang ganjing rumah tangganya yang mengakibatkan perceraian dengan mantan suami premis yang tak tergantikan sejatinya sangat lugas dan potensial serta sudah jauh lebih dewasa ketimbang film-film lokal lainnya dalam meramu isu yang sama Herwin Novianto yang tahun lalu hadir kuat dengan sejuta sayang untuknya masih terampil meramu sekuen-sekuen dramatik yang tidak jarang sangat dekat dengan keseharian kita meski permasalahan utamanya, Herwin sepertinya luput menghadirkan kemestri yang sama solidnya yang pernah dihadirkan di sejuta sayang untuknya antara Siva Haju dan Deddy Mizwar meski jangan salah, di film ini ia memiliki Dewa Dayana, Yasamin Jessam, dan alumni Dua Garis Biru, Maisha Kana yang tentunya mendampingi Lulu Tobing namun terutama di bagian awal kita akan sedikit merasakan kekurang harmonisan dalam caranya mengarahkan keempat jajaran pemain utamanya yang paling kentara mungkin Dewa Dayana yang seakan-akan tidak terlalu dilibatkan dalam penceritaan utama saat karakternya memang hadir minim dialog dan Dewa sendiri sedikit kurang terlatih mengolah rasa namun dengan kemasan yang friendly, plot yang solid meski terkesan episodik serta tentunya sinematografi Gunung Nusa Pelita yang seringkali breathtaking dan menghadirkan lanskap artistik yang dibutuhkan yang tak tergantingan masih cukup mampu mengimbangi performa Lulu Tobing yang sangat lepas dan penuh energi performa yang jauh lebih santai dan kasual namun tetap sangat menghipnotis dari yang ia tampilkan di Dua Garis Biru bahkan ketika tensinya sedikit mengendur atau performa aktor lain mulai terasa canggung kemampuan alami Lulu akan dengan sigap menyelamatkan presentasi yang tak tergantikan dan mengembalikannya ke jalur yang benar karena itu sulit dibayangkan seumpama karakternya diperankan oleh aktris lain yang kekurangan jam terbang perlu gue ingatkan bahwa sejak 15 Januari 2021 film ini sudah premiere nationwide di Disney Plus Hotstar klik tautan di bawah ini untuk mengakses filmnya secara utuh jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan tombol bell notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video terbaru di kanal Youtube ini sampai jumpa di review berikutnya, boleh setuju, boleh tidak terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan menyalakan tombol bell notifikasi luangkan waktu untuk like jika kalian suka video ini bijaklah selalu dalam memilih tontonan kita jumpa lagi di episode kupas film berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati